Intro Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Aaaaaah Oke, Assalamualaikum semuanya Semoga hari-hari kita Selalu diberi keberkahan Dan kebahagiaan Bingung memilih sepeda pertama Adalah hal yang wajar Kita tidak ingin Uang yang sudah keluar Menjadi sia-sia Tidak sedikit kasus Kita membeli sepeda Satu dua kali dipakai Kemudian berakhir di garasi Dan lama-lama Menjadi pesitua Menentukan sepeda mana yang akan dibeli Memang gampang-gampang susah Terutama bagi kita Yang baru mau akan bersepeda Intro Bagi pemula Bersepeda bukan untuk menjadi atlet Tetapi hanya sekedar mencari kebugaran Atau setidaknya Sebagai sarana hiburan Di akhir pekan Banyak pilihan sepeda Mulai dari sepeda gunung Ini jenis sepeda yang paling banyak dipilih Oleh orang Indonesia Setidaknya itu hasil survei Yang dilakukan Jakpat 59% pengguna sepeda di Jakarta Memilih sepeda gunung Walaupun Jakarta Tidak ada gunungnya Kemudian Diikuti oleh sepeda lipat 32% Sepeda kota 21% Dan hanya 13% Yang memilih route bike Tidak ada salahnya Memilih sepeda gunung Walaupun Kita tidak pernah bersepeda di pegunungan Sepeda gunung Dengan geometri yang stabil Membuat para pemula Bisa lebih stabil ketika bersepeda Hitung-hitung Melatih keseimbangan dalam bersepeda Desain geometri sepeda gunung Yang memungkinkan kita duduk lebih tegak Dibandingkan route bike Rata-rata menjadi alasan utama Kenapa orang Banyak memilih jenis sepeda ini Posisi duduk yang lebih tegak Membuat perjalanan dengan sepeda Tidak terlalu melelahkan Di samping itu Sepeda gunung yang menggunakan Ban lebar Akan terasa lebih nyaman Ketika berhadapan dengan rintangan di jalan Jadi Menjadi sangat lumrah Bagi pesepeda pemula Untuk memilih jenis sepeda ini Apakah nanti terasa lebih lambat Atau kayuhan terasa lebih berat Sehingga sulit untuk melaju dengan cepat Itu urusan berikutnya Urusan setelah kita Benar-benar mencintai sepeda Dan biasanya Sepeda kedua yang kita pilih Sudah benar-benar berdasarkan minat kita Kemudian Sepeda gunung yang seperti apa yang kita pilih Sebagian besar sepeda gunung yang dijual Adalah jenis cross country Sepeda ini Didesain untuk kecepatan Dan bobot yang lebih ringan Sehingga akan lebih cocok Bagi pemula yang akan bersepeda Di lingkungan perkotaan Ada baiknya untuk sepeda pertama Kita menghindari sepeda berbahan karbon Di samping lebih mahal Manfaat utama dari bahan karbon Tidak akan kita rasakan Bila hanya bersepeda Dengan kecepatan sedang Dan di jalan yang relatif datar Sepeda dengan frame dari baja atau high ten Adalah pilihan yang bijak Hitung-hitung Sebagai sarana pembelajaran kita Dalam pengendalian Dan daya tahan bersepeda Setelah kita mulai menguasai keseimbangan Daya tahan Dan pengendalian sepeda yang aman Kita bisa berpindah ke sepeda yang lebih sesuai Dengan tuntutan keterampilan kita Setelah kita membeli sepeda baru Jangan lupa untuk mengatur ketinggian saddle Kemiringan saddle Dan ketinggian handlebar Agar cocok dengan postur tubuh kita Upayakan tinggi saddle Tidak terlalu tinggi Atau tidak terlalu rendah Posisi saddle tidak terlalu belakang Atau tidak terlalu maju Patokan utamanya adalah Ketika pedal berada di posisi jam 3 Ujung lutut kita Tegak lurus dengan as pedal Saddle yang terlalu tinggi Menyebabkan posisi lutut Akan jauh di belakang as pedal Demikian juga Saddle terlalu rendah Posisi lutut akan melibihi as pedal Posisikan kemiringan saddle Sedikit merunduk Paling jauh 2 derajat Bagi pesepeda pemula Yang utama adalah Sepeda yang dinaiki terasa nyaman Tidak membuat tangan kesemutan Nah untuk itu Atur ketinggian handlebar Mulai dari yang paling tinggi Kira-kira 1 hingga 2 cm Di atas ketinggian saddle Bila batang kemudi Tidak mencukupi Kita bisa menggunakan adapter Agar ketinggian handlebar Sesuai dengan yang kita inginkan Memang Ketinggian handlebar seperti itu Bukan ketinggian ideal Tetapi kita bisa mengaturnya Di kemudian hari Seiring dengan meningkatnya Kelenturan tubuh kita Handlebar yang di bawah ketinggian saddle Membuat sepeda lebih aerodinamis Dan akan lebih menghemat tenaga Ketika kita mengayuh sepeda Dalam kecepatan tinggi Tetapi posisi yang membungkuk ini Posisi yang lebih aerodinamis ini Membutuhkan kelenturan tubuh yang prima Kalau tidak Kita akan merasakan sakit Di bagian pinggang Di bagian leher Dan telapak tangan kesemutan Biarlah posisi aerodinamis itu Khusus untuk pesepeda antusias Khusus untuk atlet sepeda Bagi kita Pesepeda pemula Yang terpenting adalah Menumbuhkan kecintaan kita Meningkatkan kemampuan bersepeda kita Baru kemudian kita menentukan arah Apakah akan terus menjadi Pejuang air pekan Menjadi penjelajah antar kota Bersepeda berhari-hari Ataukah kita menjadi atlet sepeda Siapa tahu Kita adalah orang Indonesia yang pertama Yang terlibat dalam Tour de France Terus semangat Terus kayuh pedalmu Sejauh yang kita mampu Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.